Kemudian diantaranya malaikat tidak masuk di rumah yang ada anjing dan patung. Malaikat apa ini? Malaikat Rahmat. Kemudian diantara sifatnya malaikat tentu bisa berbicara, Malaikat juga merasa takut kepada Allah s.w.t. Malaikat takut kepada Allah s.w.t. Ya khawfuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Di antaranya malaikat mendoakan. Kebaikan bagi orang soleh dan mendoakan keburukan bagi laku maksiat. Ini di antara sifat-sifat malaikat. Di antara sifat-sifat malaikat. Mereka takut kepada Allah s.w.t.